Pria ini bernama David, dia adalah politikus muda yang sedang ingin mencalonkan diri di pemilu Amerika Serikat. Pagi itu, David mulai berkampanye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menganggap David belum cukup dewasa. Melihat reputasi yang sudah dia bangun susah payah hancur gara-gara persaingan kotor, David mulai putus asa. Beberapa hari kemudian, setelah pemungutan suara berakhir, di atap gedung terlihat ada organisasi rahasia sedang berkumpul membahas masalah David. Mereka seakan sudah tahu David pasti kalah. Ketua organisasi yang bernama Richardson lalu memerintahkan anggotanya yang bernama Harry untuk memperbaiki reputasi David. Richardson ingin David mencalonkan lagi di pemilu berikutnya. Esok pagi di kantor, ketika tahu hasil perhitungan suaranya kalah telak, David lemas. Sebelum pidato di depan pendukungnya, David latihan dulu di toilet. Meski sedih harus menerima kekalahan, David berusaha tetap tegar. Di tengah latihan, dia kaget tiba-tiba ada wanita cantik muncul. Wanita itu bernama Alice. Alice ini seorang penari profesional. Waktu kenalan, melihat kecantikan Alice, David langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Selama ngobrol, gak tahu kenapa mendadak semangat David kembali. Pas lagi asik, asisten David yang bernama Charlie masuk lalu menyuruh segera mulai pidato. Alice pun buru-buru pergi. Pertemuan singkat itu membuat David penasaran. Saat pidato di depan seluruh pendukungnya, David menceritakan bagaimana kisah perjuangannya bersama tim sukses dari awal kampanye sampai pemilu berakhir. Walaupun kalah, tapi dia tak mau menyerah. David berjanji akan memperbaiki diri dan mencalonkan lagi di pemilu berikutnya. Mendengar itu, semua bersorak mendukung. Satu bulan berlalu, subuh-subuh. Waktu Harry sedang mengawasi David di taman kota, Richardson datang menghampiri. Ia memerintahkan, pukul 7 lewat 5 nanti, saat David berangkat kerja, Harry harus membuat David menumpahkan kopinya sebelum naik bis. Pokoknya hari ini, jangan sampai dia naik bis tepat waktu. Tak lama kemudian, tepat jam 7 lewat 5, terlihat David baru aja berangkat kerja sambil membawa segelas kopi. Eh, si Harry malah ketiduran. Di dalam bis, ketika melihat Alice, David kaget. Ia tak menyangka bisa bertemu lagi. David lalu duduk di sebelah Alice. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Waktu Alice sampai tujuan, sebelum berpisah, David memberanikan diri minta nomernya. Dengan senang hati, Alice ngasih. Sesampainya di kantor, David menyapa satu persatu staffnya. Awalnya dia gak sadar semua staff terdiam mematung. Tapi saat masuk ke ruang rapat, David shock melihat Richardson dan anggotanya sedang menscan kepala Charlie. Ketika sadar, David bingung kenapa dia ada di gedung kosong bersama orang-orang bermantel hitam. Richardson lalu memperkenalkan diri. Dia dari organisasi yang bertugas menjaga alur takdir manusia. Alasan bisa ada di sini adalah karena David telah menyimpang dari alur takdirnya. Harusnya pagi ini David telat naik bis. Setelah menjelaskan panjang lebar, karena David udah terlanjur tahu semuanya, Richardson minta tutup mulut. Bila sampai mengungkap keberadaan organisasi ini, maka terpaksa semua ingatan dan pikiran David akan dihapus jadi seperti orang gila. Sebelum dipulangkan, agar David tak menjalin hubungan dengan Alice lagi, Richardson mengambil catatan nomor telpon Alice lalu membakarnya. David pun cuma bisa istighfar. Keesokan harinya di bar, waktu David sedang berusaha mengingat nomor Alice, Harry datang menghampiri kemudian mengajak ngobrol nanti sore. Dia akan memberitahu semuanya. Sorenya di kapal, Harry menjelaskan organisasinya hanya punya satu misi, yaitu mengarahkan manusia agar tetap berjalan sesuai takdir. Ia paham David ingin sekali bertemu Alice, tapi percayalah semuanya sia-sia. Kalian berdua tak ditakdirkan untuk bersama. Sekeras apapun David berusaha, Richardson pasti akan memisahkan. Lagian di kota ini ada 9 juta manusia. David tak mungkin bisa menemukan Alice. Lebih baik menyerah aja. Mendengar itu, David terdiam merenung. Tiga tahun berlalu, meski sudah diingatkan, namun ternyata David tetap tak mau menyerah. Demi bisa bertemu Alice lagi, hampir setiap hari di jam yang sama, dia selalu berangkat kerja naik bis yang sama juga. Hingga suatu hari, dia nggak sengaja melihat Alice sedang jalan kaki. David pun buru-buru mengejar. Ketika bertemu, dia langsung minta maaf. Sambil jalan bareng, David menjelaskan gimana perjuangannya selama tiga tahun ini mencari Alice. Awalnya Alice ngambek, gara-gara David nggak pernah menelponnya sama sekali, padahal udah dikasih nomor. Tapi pas dijelaskan panjang lebar kalau nomornya hilang, akhirnya dia percaya. Mereka berdua lalu lanjut ngobrol di kafe. Di sisi lain, waktu tahu David dan Alice berhasil bertemu, Richardson panik, kemudian bergegas pergi memisahkan mereka. Dalam sekejap, cuma lewat pintu, Richardson langsung sampai di lokasi David. Dari kejauhan, Richardson dan anak buahnya memeriksa buku petunjuk takdir sambil mengatur rencana untuk memisahkan mereka. Eh, di buku takdir dikasih tahu kalau nanti David dan Alice bakalan ciuman. Richardson pun panik. Bila sampai berciuman, maka David akan semakin menyimpang dari jalan takdirnya. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk memancing Charlie ke sini. Tak lama kemudian, sesuai rencana, Charlie datang. Karena hari ini ada jadwal pidato, Charlie menyuruh David pergi sekarang juga. Mau gak mau, David menurut. Sebelum berpisah, Alice ngajak janjian ketemuan selesai pidato nanti. Kebetulan hari ini, dia ada jadwal latihan nari di seberang sungai dekat lokasi pidato David. Awalnya Richardson lega, rencananya sukses. Eh, tiba-tiba David mencium pipi Alice. Richardson pun istighfar. Setelah berpisah, David mulai pidato di depan para pendukungnya. Selesai pidato, David gak sengaja melihat Richardson sedang memantaunya dari kejauhan. Karena sadar Richardson sedang merencanakan sesuatu, David bergegas pergi ke tempat latihan Alice. Sayangnya dia terlambat. Ternyata lokasi latihannya dipindahkan ke tempat lain. Demi sang pujaan hati, David gak mau nyerah lalu berusaha mencari informasi tempat latihan tari lain di sekitar sini. Selama mencari informasi lewat telpon, Richardson terus menggagalkan semua panggilannya. Meski Richardson sudah mencoba menegur dan melarang menemui Alice, David tetap bodo amat. Karena David terus memaksa, Richardson terpaksa harus membuat taksinya kecelakaan. David pun panik. Setelah nelpon polisi bukannya nyerah, Tu Bocah malah nyegat taksi lain. Pas tahu David dapet taksi, sekarang gantian Richardson yang panik. Alhamdulillahnya, David berhasil menemukan Alice, Richardson pun lemas. Kini David sudah benar-benar menyimpang jauh dari takdirnya. Dengan kecewa, Richardson pergi meninggalkan mereka. Di markas ketika sedang menganalisa kasus David, karena ini kasus spesial, atasan berencana mengganti Richardson dengan petugas lain yang jago dalam masalah cinta-cintaan. Petugas itu namanya Thompson. Saking jagonya, katanya Thompson bisa menyelesaikan masalah percintaan tanpa keluar keringat sedikitpun. Di sisi lain, selesai latihan, David dan Alice pulang bareng, kemudian mampir ke diskotik. Selesai parti, sambil jalan pulang, mereka berdua berbincang saling mengenal satu sama lain. Karena merasa sama-sama cocok, malam itu mereka berdua pacaran. Esok paginya, waktu baru bangun, Alice bingung kenapa tiba-tiba mantannya nelfon ngajak ketemuan. David yang menginap gak sengaja denger obrolan Alice. Biar gak salah paham, Alice menjelaskan dia dan mantannya udah lama putus. Anehnya setelah berbulan-bulan, baru kali ini dia menelfon lagi. Alice juga cerita, dulu dia memang sempat tunangan. Tapi gara-gara terus kepikiran David, dia jadi membatalkan tunangan dan memilih menunggu David. Mendengar itu, David janji, apapun yang terjadi, dia tak akan pernah meninggalkan Alice lagi. Alice pun terharu. Oh ya, karena hari ini Alice ada jadwal pertunjukan tari, David janji nanti sepulang dari wawancara TV, dia akan datang menonton. Siangnya selesai wawancara, David diantar ke ruang istirahat oleh staff. Namun tanpa sadar, mendadak David berada di gedung kosong tempatnya dulu ditangkap. Dengan panik, dia mencoba mencari jalan keluar. Tak lama kemudian, Thompson muncul memperkenalkan diri. Karena udah muwak terus dihalangi, David minta penjelasan kenapa dia gak boleh bersama Alice. Thompson pun menjelaskan sebenarnya David ditakdirkan menjadi presiden. Orang tua, saudara, kerabat, bahkan masyarakat sudah menaruh harapan besar. Jangan gara-gara cewek, David tega menghancurkan harapan mereka. Bila bersama Alice, maka takdir akan terubah dan akan gagal jadi presiden. Tapi David tetap keras kepala. Baginya takdir bukanlah akhir. Dia tak akan pernah menyerah dan akan terus memperjuangkan Alice apapun yang terjadi. Thompson hanya bisa terdiam, lalu mengizinkan David pergi. Malamnya, David menghadiri pertunjukan Alice. Di tengah pertunjukan, Thompson muncul dan bilang kalau di masa depan nanti, Alice akan jadi penari terkenal. Thompson mengingatkan, bila David tetap bersikeras, maka masa depan Alice bisa ikut berubah. Ia hanya akan jadi guru lestari biasa. Mungkin terdengar pahit, namun terkadang cinta bisa menghancurkan cita-cita kita. Mendengar itu, David mulai merenung. Sebagai peringatan, dengan kekuatannya, Thompson membuat Alice terjatuh hingga cedera. Alice pun buru-buru dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, waktu David sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter, Thompson muncul lagi. Dengan kesal, David memukulnya. Thompson lalu bilang, sekarang mungkin Alice hanya terkilir. Tapi jika David terus memaksakan kehendak, maka Alice bisa terluka lebih parah dari ini. David pun dilema. Setelah cukup lama merenung, David akhirnya menghampiri dan memeluk Alice sambil berkata, yakinlah suatu saat nanti, Alice pasti akan jadi penari yang hebat. Sangat hebat. Karena tak kuat mengucapkan kata perpisahan, David hanya terdiam, lalu pergi meninggalkan wanita yang sangat dia cintai itu. Melihat sikap kekasihnya, Alice sadar David pasti akan menghilang lagi. Seperti dulu. Delapan bulan berlalu, suatu hari terlihat David sedang kampanye, mencalonkan diri untuk ikut pemilu yang akan diadakan bulan depan. Selesai pidato, Charlie menunjukkan berita di koran tentang seorang penari sukses di kota New York. Penari bernama Alice. Ketika tahu besok Alice ingin menikah, hati David hancur. Sorenya, David menenangkan diri di bar. Waktu ingin pesan minuman, pelayan memberi surat titipan dari Harry. Di surat itu, Harry mengajak bertemu. Di tengah hujan deras, di gudang saat bertemu, Harry berkata, sebenarnya selama ini Thompson berbohong. Masa depan Alice tak akan berubah meski kalian berdua bersama. Namun Thompson berbohong demi kebaikan. Dia hanya ingin David fokus menata masa depan dan tak terlalu sibuk dengan wanita. David pun bingung kenapa Harry mau memberitahunya. Harry menjawab, sebenarnya dia juga tak setuju jika manusia harus menyerah pada takdir. Berbeda dengan takdir kematian yang tak bisa diubah, namun takdir kehidupan masih bisa diperjuangkan. Harry hanya ingin membimbing manusia agar bisa hidup sesuai pilihannya sendiri. Setelah tahu kebenarannya, karena masih berharap dan tak ingin wanita yang dia cintai menikah dengan pria lain, David minta tolong Harry membantunya menjemput Alice. Awalnya Harry ragu, tapi itu bocah maksa. Mau gak mau, Harry terpaksa membocorkan rahasia organisasinya. Dia bilang, kelemahan organisasinya adalah hujan. Saat hujan turun, David gak akan bisa ditangkap. Harry juga mengajari cara teleportasi lewat pintu. Kuncinya cuma pakai topi. Jika memakai topi, David bisa teleportasi kemanapun dia mau. Terus kalau memutar gagang pintu ke kanan, maka akan teleportasi ke tempat tujuan. Kalau ke kiri, maka akan pindah ke markas organisasi. Harry lalu menyuruh David menghafal rute pintu menuju gereja tempat Alice menikah besok. Di sisi lain, terlihat Alice sedang berusaha menenangkan fikirannya dengan menari. Alice besok memang akan menikah. Namun jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat mengharapkan David. Keesokan paginya, hari pernikahan tiba. Beruntung kebetulan pagi itu hujan turun. David pun memakai topinya. Sementara di tempat lain, waktu tahu David sedang menuju ke tempat Alice, Thompson dan anak buahnya buru-buru mengejar. David berhasil menemukan Alice di toilet. Sambil ngos-ngosan, David terus minta maaf udah ninggalin Alice lagi. Ia memohon tolong batalkan pernikahan ini. Di tengah obrolan, anak buah Thompson masuk. Beruntung David menang gelut. Mengelihat Alice ketakutan, David mencoba menjelaskan semuanya sambil membawa Alice pergi. Di bawah patung Liberty, David bingung harus lari kemana lagi. Seketika dia dapat ide, daripada terus kabur, lebih baik dia menemui langsung penulis buku takdirnya. Sebelum pergi, David memberi Alice pilihan. Dia akan pergi ke markas sendirian, tapi kita berdua tak akan pernah bisa bertemu lagi selamanya. Atau Alice ikut dan kita berjuang bersama. Walaupun belum tahu apakah cara ini akan berhasil, namun yang terpenting kita telah memperjuangkan cinta kita. Mendengar ide gila itu, Alice memilih ikut. Mereka berdua lalu bersama-sama membuka pintu. Di markas saat David masuk, Harry panik. Karena diduga telah membocorkan rahasia organisasi. Dengan memberitahu David cara teleportasi ke markas, Harry disuruh menghadap ke ketua atau pimpinan tertinggi. Hey, I can't be in here. Come on! Hey, hey! David dan Alice nyasar ke atap gedung. Karena sudah dikepung anak buah Thompson, mereka berdua pasrah. Sebelum berpisah untuk selamanya, David dan Alice pun berciuman. Anehnya, tiba-tiba semua orang menghilang. Di tengah kebingungan, Thompson muncul dari belakang ingin menghapus ingatan mereka. Beruntung Harry datang tepat waktu. Dia juga membawa suratan takdir David yang baru aja ditulis ulang. Karena Harry membawa perintah langsung dari pimpinan tertinggi, Thompson terpaksa mengalah dan pergi. Harry lalu menunjukkan kertas takdir baru sambil menjelaskan kalau ketua organisasi merasa tersentuh melihat perjuangan kalian berdua hingga memutuskan untuk menulis ulang alur takdir David. Harry berkata, sekarang David diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Mendengar kabar itu, David dan Alice sangat senang. Ketika berjalan pulang sambil bergandengan tangan, David dan Alice papasan dengan para anggota organisasi. Tanpa sadar, ternyata kisah David telah menginspirasi mereka semua. Mereka baru tahu ternyata takdir bisa diubah. Mungkin memang berat, butuh tekad yang kuat, tapi tetap bisa diubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!